Intro Audio Jungle Halo semua, kembali ya kita berbincang-bincang Kita berseloroh lagi, waduh berseloroh Ngomong-ngomong soal climate exchange Sekarang di Indonesia lagi dingin Beberapa hari yang lalu disini Sempat 25 derajat Tapi sekarang panas lagi Udah dua hari gak hujan Di Jogja gak hujan Tetapi dingin Karena ulah manusia ya pasti Kalau akibatnya di daerah tertentu adem Mungkin halah positif ya Yang dipaksirkan kan Pemanasan global Nah ini Mungkinkah menghutankan padang pasir Kita lihat ini perbedaan yang dilakukan di China sama di Saudi Arabia Saya refresh sebentar Efek rumah kaca itu sebetulnya fenomena alami yang membuat bumi ini jadi hangat dan bisa ada kehidupan Ini memang dibuat terperangkap gitu ya Ada efek rumah kaca sehingga hangat Kalau enggak dingin kali Kalau heat sama cahayanya tembus terus mantu lagi tembus mandu lagi gak ada yang terperangkap mungkin temperatur di bumi sangat dingin kali ya Cuman saat ini katanya berlebihan Jadi perlu dikontrol si siklus karbon dan mengendalikan jumlah CO2 di atmosfer agar mengatur suhu dan iklim global di planet bumi ya Ini juga banyak pihak berpendapat bahwa gas metan itu lebih besar perannya terhadap climate change dibanding CO2 Gas metan itu adalah gas yang dihasilkan oleh Landfill Salah satunya tumpukan sampah ya Tumpukan sampah, kettledang, kotoran ternak itu menghasilkan gas metan Itu katanya dampaknya lebih besar dari CO2 Kita enggak tahu Tapi itu ada salah satu saintis Salah satu untuk membantu terhadap pengendalian siklus karbon dan CO2 ini Jumlah CO2 di atmosfer adalah dengan penanaman pohon gitu kan Om Iwan ya Ya, di hutan itu menyerap karbonnya besar Trees are these incredible workhorses for cities Trees actually cool the air and they provide shade which cools the ground They clean the air, they improve air quality They suck water into the ground through their roots which helps prevent worse flooding Terima kasihver 1 meter kubik pohon itu menyimpan 1 ton karbon katanya, dan disini diadakan kalau menggunakan produk pastikan dari yang sustainable hutannya untuk memastikan seorang petani di India viral sih, banyak video jadi kita gak cuplik videonya lagi kita membahasnya aja ya topik kali ini dua, tentang jadah payeng dan juga ada contoh petani Indonesia yang melakukan mirip kayak gitu dan upaya dua negara nih yang kita expose upaya menggunakan pasirnya jadah payeng ini bedanya dia memang wilayah itu tadinya hutan terus satu saat dia melihat karena banjir besar menyapu semua tanaman kemudian tanaman itu gak tumbuh lagi terbentuklah sandbar burun pasir dan cuaca menjadi banyak binatang termasuk ular pada mati dia bilang jadi aslinya memang hutan jadi dia mengembalikan mengembalikan hutan yang berubah jadi padan pasir kembali menjadi hutan dengan tangannya sendiri selama 40 tahun dia ya gak ada biaya sih dia bacok naik naik perahu kesana sedikit nyebrang sih dia lakukan terus-menerus 550 hektare yang dia berhasil hijaukan selama 40 tahun dan itu lebih luas dari Central Park di Amerika katanya 4 tahun setelah setelah 40 tahun itu terbentuk hutan kan hasil kerjaan di 40 tahun itu beberapa tahun kemudian mulai masuk tuh gajah singa badak dan rusa mulai diami hutan tersebut jadi ada cuplikan videonya banyak lah tentang jadah payeng kalau jadah payeng tadi kan memang hutan yang berubah menjadi itu karena banjir besar kalau macam tanemannya tersapu dia balikin jadi hutan kalau ini hasilnya padang pasir tapi kita taneman khusus yang dilap dikembang yang tidak perlu air bisa did you know that the Chinese government is drilling in the Mongolian desert and planting dry wood there because they want to convert this desert into a forest to increase rainfall and these are not ordinary pieces of wood they are specially prepared in a lab to transform into trees within a few days their unique feature is that they can survive with minimal water jadi di create-nya di lab bisa hidup dengan minimum water dan bisa merambat dalam beberapa hari ini gambarnya setelah dia mulai merambat jadi wilayah yang dicakup itu 64 juta hektare 78 miliar pohon dan itu selama 40 tahun juga itu 18 tambah 21 ya 39 ya hampir 40 tahun tapi produknya udah dirisan lakan sejak tahun 78 cerita apa pendapat dunia ya tentang yang dilakukan tapi Saudi Arabia lain lagi ceritanya yang ditanam bukan tanaman kering tapi tanaman pertanian yang butuhkan pengairan Saudi Arabia measures a massive 2 million square kilometers making it the 14th largest country by land mass 95% of the kingdom is odd dry desert however if you zoom in on the country you will see something totally unexpected Saudi Arabia is dotted by a network of farmlands you can also notice that most of these farmlands are in circles for any large-scale irrigation you will need to pump water from below the ground but the problem here is aquifers can run out of water Saudi Arabia imported a technology to solve this problem it's called the center private irrigation using this farmers can easily apply water uniformly all over the farmland the water being applied can cover as much as 130 acres in the state system tanian ya dia 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 mudah padang pasir 95% ya negaranya itu adalah padang pasir jadi kalau dia pengen paling nggak 10% aja dia 2 jadi lahan pertanian ya tapi membutuhkan air dipakai teknologi khusus impor teknologi supaya bisa mengairi di Indonesia mirip sama jadah payeng ini juga hutan yang hilangkan terbakar nah dianggap gila oleh sesama penduduk desa pejuang lingkungan Indonesia Sadiman telah berhasil mengubah bukit-bukit tandus menjadi hijau pria berusia 69 tahun itu telah bekerja dengan selama 2 dekade untuk menanam pohon di bukit gendol dan ampiang di provinsi Jawa Tengah setelah kebakaran hutan terjadi Sadiman telah menanam setidaknya 11.000 pohon beringin dan fikus di area seluas lebih dari 250 hektare dengan biaya dari kantongnya sendiri 11.000 pohon 250 hektare area yaitu asalnya memang hutan tapi sempat terbakar 24 tahun dia tanam kembali sehingga kembali menjadi hutan nah ini di lokasi mana ya om Jawa Tengah bukit apa gendol bukit gendol itu deket gak dari Jogja mungkin deket ya kalau saya di daerah Gunung Kidul ini oh Gunung Kidul ini kawasan kawasan yang belum dikonservasi atau punya pemerintah atau memang kawasan hutan yang belum diolah atau bagaimana ini kawasan hutan alam biasa kemudian berubah gitu karena kondisi alam juga dan dia menanami kembali mungkin ceritanya berawal sama dengan yang di India tadi ya jadi dia mengembalikan yang tadinya hutan tapi yang dilakukan dari Rabia sama China itu kan bukan jadi dia sempat mengkritik jadi aslinya memang itu padang pasir ada sebuah video pengakasan dari saintifik itu ya mengingatkan jadi ini yang dilakukan China di di gurun Gobi di 27% of the country is covered by deserts, and in the year 2000, the Gobi Desert was estimated to be expanding at a rate of 10,400 km2 a year. With farmland rapidly becoming desert and an ever-growing population, it was clear that a future famine was inevitable unless immediate action was taken. So in 1978 the Chinese government drew up a plan, a wall of trees around 4,500 km2 long built to block the expansion of the desert, while also shielding against sandstorms and offsetting the country's carbon emissions. Ironically enough, the Gobi Desert is a significantly healthier ecosystem than the artificial forests created to stop its advance. Reducing our carbon footprint is definitely the right idea, and neglecting issues like biodiversity and the pursuit of lessened emissions will only worsen the problem in years to come. That's why it's important to evaluate any reforestation projects you might be contributing to. Ya, jadi gurun Gobi itu memang pelan-pelan berekspansi. Ya, dia menggeser lahan-lahan hijau gitu. Padang pasir itu kan ada badai gurun yang akhirnya lahan-lahan hijau di sekitarnya pun kebabat lama-lama jadi pasir. Jadi naps. Daripada pelan-pelan dia merambat dan memadang pasirkan yang hijau, dibalik gitu kan pemerintah Cinau, di sekian ribu hektare itu dihijaukan beneran dengan tanaman yang diciptakan di laboratorium yang tidak butuh air. Nah, terus diperingatkan kan, aslinya gurun Gobi itu kan memang ada biodiversity tersendiri gitu kan, ada binatang-binatang, walau kudung pasir itu ada, padang pasir tetap ada binatang yang hidup gitu. Nah, kalau total biodiversity-nya berubah karena dihijaukan, nah itu dampaknya malah buruk. Kalau saya cuplik tentang apa yang dilakukan Cina di Gobi itu ada juta-nya sebetulnya. Jadi di pertengahan antara tahun 1982 sampai 2021 itu, di pertengahan sekitar 2010-2015, mereka melakukan evaluasi dan merubah. Nah, mungkin harus dicari dan digali lagi apa yang mereka melakukan perubahan, perubahan planning-nya. Karena kelihatannya mereka sadar aspek biodiversity-nya jangan sampai berubah total. Jadi, perlahan sekian ribu hektare yang aslinya gurun itu kalau dihijaukan, sekian ribu hektare malah merubah tatanan ekologi secara drastis ya. Jadi, mereka merubah. Apa yang dirubah kita nggak tahu, mungkin ada upaya untuk merubahnya di pertengahan periode. Nanti bisa jadi pembahasan berikutnya apa. Jadi, tapi ini saintifik banget gitu. Jadi, mereka ya melakukannya, kemudian diperingatkan, jangan sampai biodiversity-nya berubah, tapi kemudian mereka review, mereka biodiversity-nya jangan sampai berubah drastis, mereka melakukan perubahan dalam proyeknya. Gitu lah, Om. Ujung-ujungnya learning-nya, ya kalau seperti Pak Sadiman sama Jadah Payeng ya, nggak perlu berpendidikan tinggi, dua-duanya akhirnya dapat penghargaan dan lakukan tanpa pamri. Tapi di sisi lain, negara yang ya merasa sayang ya, apa, mau bazir gitu ya, wilayah negaranya besar tapi padang pasir, berusaha dihijaukan, mengeluarkan dana besar untuk itu, tapi pelajarannya adalah perlu perhatikan aspek biodiversity. Wilayah asalnya jangan sampai berubah drastis biodiversity-nya, itu aja. Gitu, Om. Ada lagi pendapat lain, Om Syarirah? Ya, kalau dari literatur yang saya baca, memang kalau bumi itu kan sudah ada keteraturan ya, dalam artian sebelum manusia ada, atau sapiens ini kan gurun sudah ada gitu. Kenapa ada gurun, terus ada juga benua lain yang hijau, itu kan memang sudah beradaptasi. Karena kalau perubahan gurun itu menjadi hutan, mungkin kebalikannya lagi, yang hutan mungkin akan jadi gurun, karena kan bumi itu akan, apa namanya, membuat ekosistemnya menjadi seimbang kan. Kenapa ada gurun kan, dari gurun itu kan akan membawa unsur hara atau udara yang menyebabkan dunia lainnya itu, di sebelahnya itu menjadi kawasan hutan. Gunung, apa seperti, kenapa di Amerika Selatan begitu hijaunya, apa namanya, ke Gunungan Andes, terus Amazon, ya kan. Amerika Selatan itu kan salah satu juga, apa namanya, tumbuhan-tumbuhan yang bagus-bagus kan gitu. Nah mungkin kalau misalnya, gurun Gobi itu di Cina, dihijaukan mungkin akan pindah, lokasi panasnya mungkin, ke arah yang hijau, mungkin ke Rusia atau ke mana gitu. Dalam hal gini, badai padang pasir itu juga, membuat si padang pasir itu sendiri jadi merambah, mengambil wilayah hijau, yang terjadi di Gobi itu, itu yang dikatakan kan. Apakah itu proses alami yang nggak boleh diganggu? Memang dunia ini menuju keseimbangan dengan proses padang pasir itu sendiri merambat? Iya, kecuali kalau ulah manusia, terjadi deforestasi, pengguluan hutan, makanya terjadi erosi mungkin ya. Tapi kalau memang itu sudah lama dan alami, ya mungkin harusnya seperti itu. Nah itu perlu dikaji juga. Iya, perlu dikaji lagi. Perlu kita cari tahu lagi lah informasi-informasi. Cuma kita juga agak bias nih dalam memahami faktor alam atau faktor manusia ya. Karena jangan-jangan faktor alamnya ini karena ulah manusia itu gitu. Jadi ada cerita lain di Gurun Sahara yang di Afrika itu loh. Di Tanzania kalau nggak salah ya. Di Afrika itu. Gurun Sahara. Nah Gurun Sahara itu dulunya hutan lebat. Seperti halnya di Afrika pada umumnya. Cuman karena perubahan iklim tadi, itu lama-lama dulunya sudah terjadi, itu kemudian berubah menjadi padang pasir. Lama-kelamaan seperti itu. Nah sekarang beberapa negara sana itu berusaha untuk membuat lagi penghijauan tersebut. Jadi menurut saya penyesuaian-penyesuaian atau adaptasi-adaptasi itu hewan cukup adaptif ya, cukup fleksibel dalam mengadaptasi dirinya. Misalkan, contohnya yang tadi dilakukan oleh si India misalkan. Kan sebelumnya sudah ada hutan. Cuman tidak disebutkan hutan dulu itu, apakah sudah ada harimau, badak, dan lain sebagainya. Kalau dulunya sudah ada, ya dia berarti membuat rumah baru sehingga para hewan tadi bisa kembali. Tapi kalau dulunya nggak ada, ini malah menjadi sebuah rumah baru yang bisa mendatangkan sistem atau ekosistem baru lagi. Kayak gitu kan. Nah padang pasir juga mungkin demikiannya. Lagi pula, menurut saya, Gobi itu kan gede banget ya. Lebih dari berapa ratus juta hektare gitu mungkin. Sementara si sementeranya yang digarap itu kan baru beberapa, 250, baru 250 ya. 250 ribu kilometer yang digarap. Iya baru 250 hektare kan yang digarap ya. Sementara luasannya itu nggak tahu berapa juta hektare gitu. Seperti itu sih. Kalau kita melihat yang tayangan-tayangan Nat Gio, itu memang unik sih. Di Gurun juga sedemikian kasar ya. Sebenarnya harsh ya. Sedemikian luar biasanya situasi disini yang tetap ada-ada, ada makhluk kan gitu ya. Ternyata memang begitu adanya gitu. Jadi ya memang harus pilihan sih. Cuma kalau menurut saya, catatannya adalah lebih kepada yang punya gurun pasir saja, kalau kita melihat risiko positifnya, itu berusaha banget gitu untuk menghijaukan. Terlepas dari apakah bentuk penghijauannya ya. Mau penghutanan kembali, mau kemudian itu menjadi tanaman produktif. tetapi tetap menjadi hijau gitu loh. Nah di kita ini, yang sudah diberi karunia yang luar biasa, itu nggak terlihat adanya usaha-usaha ke arah situ. Nggak ada usaha-usaha ke arah penghijauan kembali atau apa istilahnya, reforestasi ya. Disforestasi gitu. Bahkan hanya memberikan penghargaan-penghargaan, terus untuk apa gitu, penghargaan-penghargaan tersebut. Lebih bagus penghargaannya dalam bentuk copy paste dari model dia, diterapkan di daerah-daerah lain yang membutuhkan itu dengan bantuan yang lebih proper, yang lebih baik gitu. Rangmbah aja bisa melakukan itu sendirian tanpa bantuan siapa-siapa. Gimana kalau dia dibantu oleh pemerintah? Saya pikir legasinya adalah program dia itu dikembang biakan. Menurut saya legasinya lebih kepada itu ya. Ketimbang memunculkan orang-orang baru yang kita kasih penghargaan lagi, kita kasih penghargaan lagi gitu. Tetapi biayanya biaya sendiri, inisiatif-inisiatif sendiri. Tidak ada program yang, ya visi ke depannya mau apa gitu dengan penghijauan ini. Seperti yang pernah saya share gitu. Target dari pemerintahan sekarang misalkan yang terpilih, itu ada banyak gitu. Tidak kelihatan di situ adanya. Misalkan, apakah kaitannya dengan lingkungan hidup gitu? Tidak terekspos, tidak terekspos. Soal target pemerintahan yang sekarang, itu nanti ada pembicaraan ulang tahun sabot. Ya. Teman, jangan lewatkan itu, karena akan menghimbau bahwa yang masuk dalam target pemerintahan itu harusnya waste collection. Kalau mau nyetop marine debris, marine plastik pollution, segala macam itu, waste collection-nya harus benar. Jadi menurut saya, om, mesej-nya dari beberapa halaman yang Om Iwan tadi presentasikan, itu adalah kita, masyarakat Indonesia ini, harus bersyukur banget gitu ya. Dan harus melakukan sesuatu dengan rasa syukurnya gitu. Tidak hanya bersyukur karena lahan kita subur gitu, tongkat kayu bisa jadi tanaman, tapi kemudian kita terlena dengan itu dan tidak melakukan apa-apa gitu agama. Ada negara pengen menghutankan padang pasir, saking wilayahnya penuhi oleh padang pasir. Kita udah dikarunnya hijau, ya bawa dipiara gitu, jangan dirusak. Bawa dipiara gitu, kalau rusak ya dibenerin. Kan gitu ya. Di Indonesia itu banyak banget contoh-contoh seperti Sadiman. Mbak Sadiman tadi itu banyak banget kalau kita mau cari gitu, banyak gitu. Tetapi ya itu, hanya sekedar, oh ada toko lingkuan hidup nih, kita kasih penghargaan. Terus apa gitu. Saya yakin Mbak Sadiman ini akan sangat bangga. Mbak, Mbak ini menginspirasi daerah-daerah lain dan pemerintah sudah mengambil program Mbak ini kalau diperkenankan, kita kembang biarkan di tempat lain Mbak. Kita sebut aja programnya, program Mbak Sadiman. oh kan dia luar biasa, senangnya ketimbang hanya sebuah trofi dan piagam penghargaan gitu ya. Kalau menurut saya ya. Kalau Om Iwan atau Om Sarir pernah ke Arab gitu ya, Mekah atau Madinah untuk emroh gitu. Mereka itu, yang punya pohon di sana itu orang kaya banget. Karena mereka harus import pohonnya. Pertama harus import pohonnya. Bukan pohon korma ya. Kalau korma banyak. Pohon yang bukan korma. kemudian mereka harus merawat si tanaman tersebut. Paling tidak menyirami. Nyirami itu gak gampang. Jangankan untuk tanaman, untuk orang aja mereka harus mengolah air lautnya menjadi yang bisa digunakan oleh manusia. Jadi luar biasa sulitnya dan harus orang kaya yang punya tanaman-tanaman selain kurma. Untuk menghijaukan rumahnya. Nah kita yang katanya tongkat kayu jadi tanaman itu, kita gak mau nanam pohon gitu. Menurut saya kita menghianati fitrah Tuhan. Kalau menurut saya. Selorohnya gitulah kita harus jangan 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 menghilangkan karunia Tuhan itu gitu. Itu ya selorohnya. Kesimpulannya kan ini tadi udah ditambahin nama Om Freddy. Ya, ya, ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan terdengar oleh paling tidak Sobat Sabot aja nih kita yang sudah kurang lebih sekitar 1200-an sekarang Om ya. Sobat Sabot yang 1100 ini yuk kita nanam pohonnya di rumah sendiri ajalah gitu. Betul-betul. Karena kalau enggak gini loh, saya tuh tadi siang jalan kaki gitu ya. Ada satu berapa pohon, berapa rumah gitu yang sama sekali tidak menanam pohon. Sementara ada rumah-rumah lain yang pohonnya besar-besar. Saya mikirnya orang yang menembangin pohon di rumahnya sampai enggak ada pohon, dibikin semen, dibikin bangunan. Itu mereka sangat egois kalau menurut saya. Mereka mengambil jatah oksigennya dari pohon yang ditanam oleh orang lain gitu. Kan gitu ya. Kita pernah bahas satu pohon dewasa itu adalah bisa menyumbangkan kurang lebih untuk dua orang untuk dua orang oksigennya gitu. yang egois juga sih om. Mungkin emang enggak ngerti aja om. Mungkin kurang paling tidak lah. Paling tidak kan kalau keluar rumah itu aduh panas gini ya. Coba ada pohon. Itu paling sederhana tuh. Enggak usah bikin oksigen deh. Susah. Prosesnya susah gitu. Apa namanya? Pohon, ada fotosintesi, fotosintesis kemudian harus butuh matahari, ada fotosintesis kemudian menghasilkan oksigen. Susah lah. Paling tidak kalau keluar rumah bisa adem gitu gimana caranya. Harus ada pohon. Itu aja. Eh, juga banyak lahan hijau di rumah menjadi kontrak-kontrakan. Om, hijaunya ilang. Nah, om sebenarnya saya pernah usul juga di kampung ini bahwa kontrak-kontrakannya itu depannya itu ada pot yang bisa diisi pohon gitu. Bisa. Sekarang mah banyak tambula pot atau tanaman buah dalam pot itu kan seneng melihatnya. Saya perhatikan gitu. Jadi, yang mengontrak, yang punya inisiatif yang mengontrak akhirnya buruknya bikin hijau dengan pot-pot. Tapi yang punya kontrak kan bikin semen aja supaya gue bisa sewain gitu. Jadi, benar-benar. Oke, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita dimulai dari kita lah. Kita yuk enam pohon, enam pohon. Yang cantik, mau yang berbuah, mau yang berbunga, boleh. Oke, Om. Tadi mau ngebahas apa, Om? Sebelum ulang tahun Sabot, kita masih ada satu kali tayangan lagi yang soal pabrik MG di Cikarang sih nggak terlalu itu. Tapi saya pikir yang akan lebih menarik adalah ternyata di San Francisco itu ada otonomus taksi. Saya udah lihat video tentang depotnya. Depotnya ada 200 mobil yang berangkat dan balik semuanya otonomus. Oh, keren. Dia masuk ke parkirnya, dia udah di-assign dibantu sama orang untuk cuma nyolokinya aja nge-charge. Begitu saya selesai, besok paginya dicabut, ada order, dia di-assign, dia jalan sendiri gitu. Nyamperin yang orderannya terus 100% otonomus taksi dan katanya setelah dites 1 juta mil sekarang total 200 kendaraan itu sudah berjalan total sejauh 7 juta dan beroperasi di San Francisco. Nanti kita ceritain itu. Jadi akan datang kita akan melihat mengenai ngobrolin tentang electric vehicles ya. Di tengah-tengah ada cerita seru juga, ada kontroversi yang katanya ambisinya mau mencapai segalanya gitu, tapi kejakaan nyataannya, tingkat kepuasannya para pengguna ini nggak terlalu puat karena apa itu juga ada pembahasan di tengah-tengah jadi ya inilah jadi karena itu termasuk program green ini juga berhubungan dengan climate change tapi kita palingan minggu depan ngebahas bagaimana perkembangannya tapi perkembangan yang cerita tambahan adalah yang itu autonomous taxi itu yang penting energinya harus renewable bukan fosil lagi karena kalau menggunakan listrik tapi tetap pakai batubara percumanya yang narsumber kita dokter Jessica Harapi kan bilang switching aja itu ngurangin emisi di jalan tapi naikin tenaga daya POT ya batubara oke kalau gitu kita obrolin di tayangan berikutnya ya om oke oke ya thank you om terima kasih semua bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati